Intro Beralih ke berita lain, jajaran kepolisian Resor Malang mengumpulkan seluruh bintara pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Babin Kamtipnas. Guna mengamankan jalannya pilkada tahun ini, seluruh anggota Babin Kamtipnas di 30 polsek jajaran diberi pelatihan menangani sejumlah permasalahan di setiap desa. Ratusan anggota Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipnas di wilayah hukum Poles Malang ini akan diberi pelatihan selama 2 hari. Dalam pembekalan materi selama 2 hari di gedung DPRD Kabupaten Malang, seluruh personel bintara pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Babin Kamtipnas di seluruh desa diberi ketangkasan menangani sejumlah permasalahan. Selain diberi bekal menghadapi kasus terkait pilkada, keberadaan satu orang Babin Kamtipnas untuk satu desa di wilayah Kabupaten Malang guna mempersempit gerakan para pelaku kriminalitas. Kapolres Malang AKBP Yudho Nugroho dalam sambutannya mengatakan, keberadaan Babin Kamtipnas yaitu ujung tombak kepolisian di tingkat desa. Selain lebih dikenal masyarakat, posisinya sebagai perwira pembina keamanan dan ketertiban sangat penting untuk meredam sejumlah konflik sosial. Dan juga di desa, warga desa tidak tahu sehingga kumpul res, tidak tahu sehingga pengasang kumpul res, tidak tahu sehingga pengasang kumpul res. Tidak tahu, tidak tahu. Tidak tahu berguna sehingga warga kumpul res. Warga desa yang tahu, yang mempercayai kemasnya. Betul? Betul. Ya, seperti kemarin, saya sampaikan, kalau satu desa, satu bagi, berarti kita sudah bisa mengawal sampai ke PPS. Pelatihan Babin Kamtipnas, Kapolres Malang, saya katakan di Bukat. Dalam pelatihan yang diikuti, 316 personel Babin Kamtipnas di 30 polsek jajaran Kapolres Malang juga menyematkan rompi dan topi, tanda dibukanya pembekalan. Selama gelaran pemilihan Bupati Malang tahun ini, seluruh anggota Babin Kamtipnas bertugas memantau penghitungan suara di seluruh PPS. Mengawal kotak penghitungan suara serta meningkatkan intensitas pengamanan di seluruh tempat pemungutan suara. Yoga Kiswara, EMA TV, Kapolres Malang